Intro Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mojib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Oke guys, gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga akhirat Amin amin ya Rabbil Alamin Oke, sesuai daripada dikuasaan teman-teman sekalian Saya akan merekkan sebuah video sekolah SMK terbaru di Malaysia KL ya teman-teman, ada lift dan AC nya juga Oke, kita akan melihat bagaimana suasana ataupun bangunan daripada sekolah ini teman-teman Let's go kita play videonya Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Istri dan adik-adik saya Oke Menaiki bus free di Malaysia Oh, bus free ya Dan seperti inilah Ini gratis ya guys Tinggal naik Cukup cantik dan bersih bus nya Oke Dulu saya gak paham bus itu apa guys Ketika saya bawa jemaah itu Eh, bus nya udah di depan saya bilang gitu Jemaah itu pada gak tau bus itu apa gitu kan Akhirnya dikasih tau sama teman kalau di Malaysia itu bilangnya bus bukan bus seperti itu Oke, dan ini pemandangan KL Malaysia Oke Bursi ya jalannya ya Masya Allah Ini masih ada pengerjaan-pengerjaan ya teman-teman Kayak macam proyek-proyek ya Masih ada bedingan-bedingan gitu Di Malaysia banyak kemudahan bagi warganya Mempunyai fasilitas lengkap Oke Kalau yang tinggal di sana dan sudah lama di sana Mungkin merasakan bagaimana enaknya tinggal di sana ya teman-teman Dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kerajaan ataupun pemerintah daripada Malaysia Masya Allah ya Oke Ini suara abangnya gak kedengeran Oke Oh jadi busnya itu gratis untuk semuanya juga guys Gak cuman istilahnya warga Malaysia seperti itu Oke 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 mungkin ini udah sampai di sekolahnya teman-teman Saya kurang paham Oke Masya Allah kerennya busnya ya Wih ceper banget guys Ini adalah bus free nya dan kita jogging pagi hari Oke Oh ini rencananya mau jogging ya Saya kira mau masuk sekolah Masya Allah Oh go key L Mantap Bersih ya guys Ada bus pekerja Basko sekolah disini lain-lain guys SMK Tiara Permai Oh ini SMK nya Wah cantik ya SMK nya ya Wih Ini sekolah ke hotel ini Sebentar ini abangnya ini dari Indonesia apa dari Oh ini baru Dari Indonesia gitu ya Ini adalah SMK Tiara Oh kalau dari bahasanya Indonesia Masya Allah itu hotel apa sekolah guys Keren banget ya Kalau di desa saya itu belum ada sekolah-sekolah bagus kayak gini guys Setelahnya bangunan-bangunannya itu loh Tapi kalau di kota-kota besar banyak Oh tempat menunggu baskola Atau murid dekat sini ya Wah cantik ya dekat dalamnya Kita lihat Masya Allah Ini sekolah di dalamnya ya guys Ini masih baru Oh baru ya Satu dua tiga empat Empat tingkat guys Wow Masya Allah ya Insya Allah pendidikan-pendidikan itu memang harus dibaguskan guys Karena pendidikan itu yang terpenting Jadi kalau fasilitasnya nyaman Fasilitasnya itu enak Di istilahnya dinikmatilah Seperti itu ditinggali oleh siswa-siswa Ya maka mereka juga selesai untuk apa namanya Belajar Masya Allah ini ada berapa kelas guys Mantap ini Kawasan mewah juga ya guys Sebab disini ada apartemen Apartemen Oh Jadi memang Kompleknya itu memang agak Mewah disitu guys Istilahnya banyak mungkin Orang-orang Istilahnya orang-orang besar disana Orang-orang kaya juga yang tinggal disitu Itu mungkin Ini pagi hari Tadi naik basmi Oke Free bus service Mantap Oke Wah itu sudah jadi MRTV Sudah jadi Sudah sih aku Belum lagi Oh belum lagi Oh ini mungkin abangnya ini orang Malaysia ya Ada jogging ini guys Katanya sih tadi mau jogging Tiara Permai Tiara Permai Sekolah menengah Kebangsaan Oke Saya kira SMK nya Sama-sama kaya SMK yang di Indonesia ya Ternyata bukan Kebangsaan belakangnya Oke Masya Allah cantik kali Ini disini agak kotor ya guys Belum disapu mungkin disini Oke Masih banyak Daun-daun berserakan disitu Masya Allah Oke Nih Kita lihat pemandangannya Mobil-mobil parkir ya guys Bas persiapan Asik lagunya ini Popom 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 Oke Mobilnya keren banget nih guys Nah ini yang Yang itu tuh barusan tuh Terima kasih banyak ya Sudah nonton video saya Eh Sudah selesai kak Allah Kari cepatnya Saya kira belum selesai Oh ini kedai-kedai ya Masya Allah Oh Ini bawa makan-makan Kat sini Sedak dah Oke 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 udah habis guys Oke kita akan melihat komentar-komentar yang ada di video ini guys Nah dari SMJ Musik Terbaik Oke Sekolah Kebangsaan adalah sekolah harian di bawah kerajaan Malaysia Semua sekolah kebangsaan ini gratis untuk rakyat Malaysia Masya Allah Sekolah gratis Hmm Salam bro Layanan dan kemudahan yang diberi kerajaan Malaysia Buat rakyatnya memang terbaik Bas pun siap ada free wifi lagi Oke Indonesia juga istilahnya untuk sekolah guys Untuk SD SMP Kalau gak salah itu sudah free ya teman-teman Sekolah mewah tak penting ya bang Yang penting ilmu dituntut abang Salam dari Johor Malaysia Oke Betul juga apa kata abang ini Sekolah mewah tak penting Bang Yang penting ilmu dituntut Oke Betul 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 Sekolah itu mempunyai kemudahan-kemudahan yang sangat menajub Pelajar-pelajar sekolah itu mesti memanfaatkannya dengan sebaik Mungkin Betul Wah Sonok-sonok jalan bawa family Sonok-sonok ini apa guys Seronok ke atau macam mana Gelapnya Memandangannya Pagi lagi Sek nih Memang cantik untuk anak muridnya Oke Wah Enaknya Mas Saif Jalan-jalan Naik bus free Dah lama Saya tak naik bus Sonoknya Oke Sekolah menengah kebangsaan Untuk pelajar Umur 13 Sehingga 17 tahun Oh Sampai Iya bener Berarti sampai SMA ya teman-teman Kalau di Indonesia Seperti itu Wow Oke guys Itulah tadi Komentar-komentar netizen Dan Masya Allah Kalau menurut saya Karena fasilitas yang baik itu Itu menunjang anak-anak Untuk belajar lebih baik lagi Teman-teman Istilahnya disini Yang terpenting adalah Kita niatnya Mencari ilmu Ya mencari ilmu Harus ikhlas Dalam hati kita Sehingga ilmu yang kita dapat Menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang memang Bisa diwariskan kepada Anak cucu kita Seperti itu guys Dan tidak ada salahnya Apabila kita itu Senantiasa belajar Karena Kita itu diwajibkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa Menuntut ilmu Sesuai daripada Hadis Nabi Muhammad Yang berbunyi Mencari ilmu itu Wajib hukumnya Bagi muslim Laki-laki Dan juga muslim Perempuan Oke cukup sekian saja Raksan kali ini Semoga Bermanfaat teman-teman Dan Mantap sekali ini Sekolahnya guys Memang masih baru ya Mungkin Selepas covid ini Baru masuk ya teman-teman Dan sekarang itu Untuk Apa namanya Sekolah Masih daring semua Dan mungkin Kalau covid ini Gak selesai-selesai Ya daring-daring terus ya Mari kita berdoa Semoga covid-19 ini Segera berakhir Istilahnya Seperti biasa lagi Normal lagi Kayak yang sebelumnya Insya Allah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Oke cukup sekian saja Raksan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Like, Share, Comment, dan Subscribe Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh